Belimbing Oh iya hujan rinti-rinti Tinggi sekali lagi tadi di Belimbing Tiga kecamatan di kota Palopo, Sulawesi Selatan, diterjang luapan sungai Latupa sejak Rabu 28 Maret 2024. Kepala BPBD kota Palopo, Burhan mengatakan, bencana yang melanda tiga kecamatan tersebut terjadi sekitar pukul 0.25 hingga pukul 3.40 waktu Indonesia Tengah, luapan sungai tersebut membuat warga tidak beristirahat hingga sahur. Tiga kecamatan yang terdampak yakni di Kecamatan Warah Timur, Warah Selatan, dan Mungkajang, kondisi terparah terjadi di Kelurahan Pajalesang Kecamatan Warah, terdapat sebanyak 100 lebih rumah terendam dengan ketinggian air kurang lebih 1,5 meter atau sepaha orang dewasa. Bencana ini mengakibatkan 310 kepala keluarga di tiga wilayah tersebut terdampak, beruntung kondisi genangan pada Kamis pagi sudah berangsur-surut, pihak BPBD juga sudah turun melakukan pengecekan terhadap gerainase. Saat ini kota Palopo masih dalam status siaga bencana, hal tersebut dikarenakan hujan intensitas tinggi masih akan melanda kota Palopo. Sementara itu, PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani telah turun ke lokasi bersama intansi terkait untuk melakukan peninjauan daerah terdampak di Kelurahan Pajalesang. Pihaknya telah menginstruksikan BPBD, Dinas PUPR dan Dinas Sosial agar segera melakukan penanganan darurat kepada warga yang terdampak. Pemerintah Kota Palopo juga telah berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat untuk upaya penanganan bencana dan melakukan normalisasi sungai dan drainase.